Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Anjani Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsang Prodi Pendidikan Bahasa Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perilaku generasi milenial saat ini Kira-kira ada apa ya dengan perilaku generasi milenial saat ini Oke, mari kita bahas Belakangan ini, generasi milenial menjadi topik yang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat Bukan hanya dari segi pendidikan dan teknologi Tetapi juga dari perilaku milenial yang berbeda dengan generasi sebelumnya Ada beberapa perilaku generasi milenial saat ini Perilaku yang pertama yang dimiliki oleh generasi milenial di Indonesia saat ini adalah kecanduan internet Dalam sehari rata-rata generasi milenial bisa menggunakan internet dengan durasi lebih dari 7 jam Dengan rentang usia tertentu Yang kedua, loyalitas generasi milenial tergolong rendah Saat ada produk yang lebih bagus, generasi milenial saat ini akan mudah berpaling Dan yang ketiga, mayoritas milenial lebih memilih melakukan transaksi non-tunai dengan porsi 59% Pilihan inilah yang membuat milenial memiliki dompet tipis Namun bukan berarti mereka tidak memiliki uang Kemudian perilaku keempat yang dimiliki generasi milenial ialah Bisa bekerja dengan lebih cepat dan cerdas lantaran didukung oleh keberadaan teknologi Perkembangan teknologi juga mendorong milenial memiliki kemampuan multitasking Perilaku ini membuat milenial terbiasa melakukan 2 hingga 3 pekerjaan sekaligus Dan yang terakhir, generasi milenial saat ini juga memiliki perilaku senang berwisata Satu dari tiga milenial di Indonesia liburan minimal satu kali dalam setahun Di sisi lain, milenial terhitung gemar berbagi, peduli dan responsif terhadap masalah sosial Generasi milenial menganggap tidak mementingkan kepemilikan barang Asalkan masih bisa mengakses hal yang dibutuhkan Sebagai contoh, perkembangan transportasi daring menunjukkan generasi milenial merasa tidak perlu memiliki kendaraan Karena di zaman sekarang, segala sesuatu sangat mudah diakses Ibu Sri Mulyani pernah mengatakan Jadi karakter atau ciri utama yang harus dimiliki anak muda adalah open mind Kalau Anda diberi akses banyak sekali, tapi pikiran Anda tertukup, Anda akan jadi orang yang tidak bisa mendapat manfaat dari aset yang Anda miliki Jadi itulah beberapa perilaku generasi milenial saat ini So untuk kita dan kalian semua, para anak muda dan generasi milenial Ayo membuka mindset dan cara berpikir untuk dapat menguasai banyak akses Dan akhirnya dapat memanfaatkan aset yang dibutuhkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!